Intro Halo bro, selamat datang kembali di channel gue, dengan gue Adrian Kali ini gue mau coba bahas topik yang selalu jadi perdebatan di dalam dunia jam tangan dari dulu sampai sekarang Yaitu jam tangan homage Setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda soal jam tangan homage ini dan terus menjadi perdebatan Sebelum gue masuk ke pembahasan pro dan kontra soal jam tangan homage ini Gue mau tes dulu, gue tunjukin beberapa jam tangan yang ada di depan gue Terus kalian bisa nilai jam tangan itu mirip jam tangan apa Gue mulai dari jam tangan yang ini dulu, mereknya Pibos Begitu kalian melihat jam tangan ini, gue gak perlu nanya ini mirip jam tangan apa Kalian pasti bisa langsung jawab Jam tangan ini mirip Rolex Submariner banget Emang bener dari mulai bentuk, detail dan lain-lainnya Itu udah gak diragukan lagi, ini mirip Rolex Submariner Oke sekarang gue coba yang ini, mereknya Ocean X Begitu gue tunjukin jam tangan ini, kalian juga akan langsung menilai, oh ini mirip jam tangan Rolex Mungkin gak semua orang bisa langsung ngeh ya Tapi gak bakal lama untuk bilang bahwa jam tangan Ocean X ini mirip Rolex Sea Dwealer Deep Sea Oke sekarang gue coba yang ini, mereknya NTH First impression kalian terhadap jam tangan ini pasti akan bilang, oh ini mirip Tudor Karena memang jarum dan markernya itu Tudor banget dengan gaya Snowflake yang khas Tapi buat kalian yang paham banget sama Tudor, maka kalian akan melihat juga banyak perbedaannya jam tangan ini dari Tudor Misalnya case nya lebih mirip Omega Kemudian crown nya juga gede nih, mirip Rolex Sekarang gue coba yang ini, mereknya Andan Gue yakin kalian perlu waktu lumayan lama untuk bisa bilang bahwa ini jam tangan mirip apa Mungkin kalian akan bilang, oh ini mirip Daytona Gak juga Malah kalau menurut gue jam tangan ini mirip dengan jam tangan kronograf Long Jeans pertama tahun 1913 Dan jam tangan ini juga mirip sama Rolex 2508 tahun 40an Oke sekarang gue coba yang terakhir, ini mereknya Spinnaker Ketika kalian melihat jam tangan ini, kalian juga gak langsung ngeh ini mirip jam tangan apa Tapi kalau kalian lihat konsep dual crown nya Dan kalian paham jam tangan, pasti kalian akan bilang ini mirip Long Jeans Legend Diver Bezel dalamnya pun bisa diputar dengan menggunakan crown ini, sama persis Nah kenapa gue mulai dari situ dulu? Karena gue bakal bahas homage itu dari pengertiannya dulu Pengertian homage dari katanya itu sendiri, itu adalah tribute Atau penghargaan atas sebuah karya atau sebuah desain Di dalam jam tangan artinya adalah tribute terhadap merek dan desain tertentu Misalkan merek P-Boss ini, ini adalah homage nya Rolex Submariner Ceritanya tribute Tapi karena menyangkut tujuan komersil untuk sebuah keuntungan tertentu Maka jam tangan homage ini menjadi perdebatan Kalau menurut gue jam tangan homage itu bisa dibedakan dari konsep dan kualitasnya Yang pertama, gue akan sebut ini sebagai lazy design homage Contohnya adalah jam tangan Steinhardt ini Udah gak mungkin dibantah desainnya sama persis dengan Rolex Submariner Hampir tidak ada bedanya sama sekali Gue coba kasih contoh lagi yang merek P-Boss ini Coba kalian perhatikan, semua bisa dikatakan sama dengan Rolex Submariner Dari mulai dimensinya, bentuk bezelnya, grigi bezelnya, crown dan crown guardnya Jarumnya juga sama, dan markernya juga sama persis Begitupun dengan Ocean X ini Dari mulai dimensinya, bentuk case-nya, finishing case-nya, marker bezelnya, dan juga jarum dan markernya Jam tangan ini gue bisa katakan sama dengan Rolex Sea Dweller Nah inilah yang secara desain gue bilang lazy homage Tapi secara kualiti belum tentu Faktanya ketiga merek tadi, yaitu Steinhardt, Ocean X, dan P-Boss Secara kualitas itu sangat-sangat bagus Jauh di atas rata-rata, build kualitinya sangat-sangat solid Selain itu dari sisi speknya juga udah sangat advance Bahkan untuk Steinhardt ini mesinnya adalah Swiss Movement Kategori homage yang kedua adalah gue bilangnya super homage Gue bagi lagi menjadi dua, yaitu secara desain dan kualitas Contohnya jam tangan NTH ini Secara desain, jarumnya ini udah sangat jelas Ini adalah mengacu kepada Tudor dengan Snowflake Handsnya yang khas Tapi kalau kalian lihat bagian lain, gue bisa katakan itu bukan Tudor Crownnya yang besar, ini lebih mirip Rolex klasik kalau menurut gue Case-nya juga kalau menurut gue mirip dengan Omega 57C Master Bezelnya udah jelas warna dan bahatnya juga beda Tidak mengacu kemana-mana Dan ini jam tangan tipis, tidak mengacu ke jam tangan manapun Jadi maksudnya dalam hal ini adalah Ada juga beberapa homage yang memadukan beberapa elemen jam tangan Iconic masa lalu Yang berbeda-beda mereknya Dan secara kualitasnya pun Dari mulai finishing dan pilihan material dan spek lainnya Memang juga sangat bagus Soal jam tangan homage ini gak lepas dari pro-contra Banyak pendapat yang berbeda-beda Ini udah berlangsung dari zaman dulu Dan kalau kalian perhatiin Bahwa desain jam tangan dari dulu Itu sudah saling mirip satu sama lain Misalkan Tudor Submariner ini Ya udah jelas mirip Rolex Udah gak bisa dibantah lagi Terus contoh Hamilton Otis Ini udah sangat jelas banget mirip Jiger Reverso Bahkan sebuah brand besar pun seperti Tech Heuer Itu ada yang mirip dengan Rolex Submariner Kemudian ada juga Blank Pantry Date tahun 1953 Ini juga mirip Rolex Kemudian juga pada jam tangan kronograf era 30 dan tahun 40an Itu hampir semuanya mirip satu sama lain Jadi gimana dong Gue harus beli jam tangan homage atau gak nih Jawaban gue adalah tergantung Ini sangat tergantung bagaimana kalian memperlakukan jam tangan itu sendiri Dan tergantung juga dengan tujuan kalian mengoleksi jam tangan tersebut Dan juga tergantung terhadap kondisi financial atau budget dari kalian sendiri Ada yang bilang homage itu pelanggaran merek Mungkin ada benarnya dari sisi desain Tapi gue tidak pernah melihat ada pelanggaran terhadap desain Yang ada adalah pelanggaran terhadap merek Dan faktanya jam tangan homage ini mereknya beda Ada juga orang yang bilang homage itu buang-buang uang Mending kumpulin buat beli jam tangan yang mewah Faktanya banyak juga orang kaya yang beli homage Bukan karena dia gak punya uang Karena memang dia gak terlalu freak sama jam tangan Dia suka dia beli Sesimpel itu Oke ada juga orang yang budgetnya terbatas Gue pengen pake jam Gue suka Rolex vintage Daripada beli KW Mending gue beli homage Rolex Harganya terjangkau Dan kualitasnya juga asli Dan terakhir ada juga orang yang brand freaks Dan mereka pasti menganggap homage itu adalah sampah Orang-orang seperti ini beli mereknya Bukan beli jamnya Kalau orang kaya belinya Rolex asli Tapi kalau orangnya pas-pasan Belinya Rolex KW Yang penting sama-sama Rolex Nah kalian pasti nanya sama gue Terus menurut lu gimana? Oke sekarang gue jawab Terlepas gue jualan jam tangan homage ini Atau tidak di website gue Gue adalah orang yang pro terhadap jam tangan homage Ini alasan gue Yang pertama Jam tangan itu buat gue adalah kesenangan Bukan penderitaan Gue suka desainnya Harganya pas Kualitasnya bagus Ya gue beli Dengan gue beli Gue akan memakainya Dan menikmati jam tangan tersebut sehari-hari Ngapain buat beli sebuah jam tangan Gue sampai bela-belain Menderita pinjem sana-pinjem sini Untuk beli Rolex Yang kedua Jam tangan itu buat gue adalah preferensi pribadi Hal yang bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain Jam tangan itu ya buat gue Enak dipakai Nyaman dipakai Pede pakenya Ya totally buat gue Bukan buat dilihat orang lain Orang lain mau ngomong apa Masa bodoh kalau buat gue Oke bro Terakhir kalau menurut pandangan gue Jam tangan homage itu Oke-oke aja Tidak melawan hukum Jam tangannya juga asli Bukan jam tangan KW Tapi saran gue adalah Kalian pastikan dulu kualitasnya bagus Jangan asal beli Kalian dapat kualitasnya sampah Gue rasa itu aja dari gue Sekali lagi ini adalah murni pendapat gue Silahkan kalau kalian punya pendapat lain Tinggalkan komen di bawah Subscribe Buat yang belum Untuk mensupport channel ini semakin berkembang Like dan share video gue ke teman-teman kalian Oke Gue Adrian Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.